Intro Kita bersyukur hari ini Kita bisa selalu kita Jangan lupa untuk terus mengucap syukur ya Karena hal sederhana inilah Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan Bermanya berkata mengucap syukur Dalam segala hal, karena itulah Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Bagimu, bagi setiap kita Umat pilihannya Puji nama Tuhan Puji nama Tuhan, haleluya Dan seperti yang sudah saya sampaikan Di minggu lalu Di bulan Oktober ini Visi bulanan kita GMS Magelang adalah All Out All Out itu ini kalau ada di antara Saudara yang kemarin minggu gak datang All Out itu kita membutuhkan sebuah Nilai, prinsip All Out ini Dalam segala sesuatu Dalam segala hal yang dijumpai tangan kita Untuk kita kerjakan Kerjakan dengan sekuat tenaga Yang terbaik, dengan sepenuh hati Pasti hasilnya juga pasti baik Dan memuliakan Tuhan Ya jangan separuh-saparuh Jangan setengah hati Tapi dengan kesungguhan hati Karena kalau setengah hati Pasti nanti gak ideal Kurang sinis itu gak seperti yang kita expect Dan Tuhan gak berkenan juga Nah minggu ini, hari ini Hubungannya dengan All Out adalah Kita mau belajar bersama-sama Tentang time management Apa saudara? Time management Tentang waktu, mengelola waktu Karena All Out bagaimana kita bisa All Out Memuliakan nama itu dalam segala hal Sehari demi sehari Ke sesuatu yang kita kerjakan Kalau kita tidak well prepared Kalau kita tidak dengan persiapan Dengan memikirkan, dengan planning Ya kan Dengan mengelola setiap waktu Waktu yang Tuhan beri 24 jam kita punya Tuhan kasih Dia adil dalam segala jalannya Nah Tanyaannya Bagaimana apa yang kita buat Dengan waktu yang Tuhan beri Makanya kita hari ini mau belajar Tentang time management Saya bawa judul Number Your Days Number Your Days Tagline-nya bijaksana Mengelola waktu Jadi bagaimana kita harus menghitung Karena firman juga ada berkata Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Supaya kami beroleh hati yang bijaksana Amen Nah Biar kita didapati Sehari pun Tidak ada yang berlalu dengan sia-sia Karena inilah yang terutama Setiap hari kita Bahkan setiap musim hidup kita Berapapun banyak usia kita Tuhan dapati selalu hidup kita ini Berbuah Dan bukan hanya Tuhan yang mendapati Orang di kanan-kiri pun Loh penasakan Betapa manisnya hidup kita Melalui perbuatan kita Karena kita berbuah Karena kita bertanggung jawab Atas setiap nafas Sembusan nafas ini Kekuatan yang Tuhan beri ini Karena kita Numbers Your Days Kita menghitung setiap hari-hari kita ini Apakah aku ini sudah berkenan Apakah aku ini sudah memuliakan Nama Tuhan Apakah aku ini Sudah jadi berkat Apakah aku ini Sudah melakukan yang terutama Prioritas Dalam hidup ini Yang terpenting itu Ya kan Nah seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Nah perlu kita menyadari bersama Taukah anda Taukah kita semua Bahwa 80% Waktu yang Kita miliki Itu Digunakan Untuk mengerjakan Hal-hal Yang rutin Yang menjadi kebiasaan Kita Hal-hal rutin itu apa Hal-hal rutin itu Bekenaan dengan Ya aktivitas kita sehari daily Sehari demi sehari Makan Tidur Bekerja Main hp Mungkin ya diantara kita ada Yang seperti itu Harus upload di medsos Atau apa Tentang pekerjaan yang online kita Itu hal-hal rutin Yang terjadi Sehari demi sehari Waktu kita itu 80% dipakai untuk itu Nah kemudian apalagi Ya 15% nya Digunakan untuk mengerjakan Hal yang sedang terjadi Yang kita pelajari Hal-hal yang baru Yang perlu untuk menambah Wawasan untuk kita Enlash capacity Untuk menambah Pengetahuan Belajar sesuatu yang baru Seperti itu ya Itu apa contohnya Belajar hal-hal yang baru Belajar komunikasi Untuk menambah relasi Betul enggak Supaya kita dapat Kepercayaan orang Itu kan juga kita perlu belajar Bagaimana mendapatkan Simpati Empati dari mereka Bukan untuk memanipulasi Tapi untuk Motivasi yang Tulus dari hati Supaya orang-orang itu Itu juga Akhirnya bisa partner Karena bisa trust Sama kita hubungan baik Ataupun terjalin Seperti itu Itu ada tekniknya Kita bisa belajari Semuanya itu Ya kan Ada Belajar untuk mengelola keuangan Hidup yang sederhana Ya Seperti itu Karena banyak orang Punya problemnya Problematikanya Enggak mau belajar Tentang hal-hal Yang demikian Belajar gaya hidup sehat Juga Kita perlu Tubuh yang sehat Untuk menyelesaikan Kehendak rencana Tuhan Lalu apalagi Sisanya 5% nya Digunakan untuk Mengerjakan hal yang penting Nah ini Bapak ibu saudara sekalian Kalau kita gak Seimbang Gak balance Dalam menggunakan Waktu yang Tuhan beri Maka Di kemudian hari itu Kita akan dapati Persoalan demi persoalan Di kemudian hari kela itu Bahkan Ada banyak daftar Yang panjang Tetapi Tidak ada perubahan Yang signifikan Di dalam hidup kita Kok gini-gini aja ya Kok seperti apa Tidak ada sesuatu yang berubah Tahun dulu Tahun lalu Sama tahun ini Kok begini Gak ada progres Apa I think kita harus berpikir Kita harus evaluasi Kita harus planning Atau pikirkan Untuk hal-hal future Masa depan kita Dan Kita belajar seperti ini Baik sekali Supaya kita belajar Dari masa lalu juga Gak perlu melakukan Kesal yang sama Kegagalan yang sama Oleh sebab mungkin Ketidakbijaksanaan Ketidaktahuan kita Sehingga kita perlu belajar Sehingga kita perlu Menambah pengetahuan Kita Ya Belajar 15 persennya harus ditambah dong Gitu Atau 5 persennya ini justru Hal-hal yang kita anggap penting Apa itu yang penting Aduh nanti kita akan Belajari bersama Makanya ini 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 hal praktis Bapak ibu saudara Tentu ada firman Tuhan Sebagai dasar Fondasi Apa yang kita akan terima Karena inilah Gendak Tuhan Supaya kita ini juga Bijaksana Ya Baik Arif Bukan bodoh Nah Sebab itu Saya Semakin Bersyukur Ketika baca firman Sebab itulah Sebabnya Hamba Tuhan Rasul Paulus Berkata kepada kita Apa perkataannya Ya Itulah sebabnya Banyak orang Nampak begitu sibuk Menjalani hidup Tapi tidak efektif Ya Seolah-olah sibuk Banyak Wah Tapi tidak efektif Nah Ini dia Perkataan Paulus Hamba Tuhan itu Yang diurapinya Untuk supaya Menyadarkan kita semua Perkatanya Mari kita Ini firman Tuhan Mari kita perhatikan ya Kata demi kata Karena itu Perhatikanlah Ini katis bawai Perhatikanlah Bukan hanya memperhatikan Tapi dengan seksama Perhatikan dengan seksama Bapak ibu saudara Mungkin dalam memperhatikan Kita belum cukup detail Belum cukup dengan seksama Kalau seksama itu Sangat detail Sangat hal-hal kecil Kita perhatikan Nah Jangan sepintas selalu Seperti itu Ya I think kita perlu Berhenti sejenak Untuk memperhatikan Semua Semuanya Ya Bagaimana kita hidup Kehidupan kita Apakah sudah efektif Jangan sampai tadi Seolah-olah sibuk Wah banyak ini Banyak itu Kayaknya kurang Gak ada waktu Gak ada waktu untuk ini Gak ada waktu untuk itu Karena kalau kita Ya untuk satu hal Kita artinya Tidak untuk hal yang lain Betul Tapi Masalahnya Apakah itu yang Tuhan Gelendaki Masalahnya itu Apalah apa yang kita lakukan Seolah-olah sibuk tadi Apakah itu efektif Untuk membangun hidup kita Semakin indah dan berkenan Di pemandangan Tuhan Di hati Tuhan Nah itu dua Mari kita renungan bersama Ya Bagaimana Kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Orang bebal itu orang yang bodoh Gak tahu Gak mau tahu Cuek Sudahlah Gak peduli Itu orang bebal Itu orang bebal Sudah ditegur Terus saja Sudah diperingatkan Gak mau tahu Sudah Nah itu orang bebal Jangan seperti orang bebal Tetapi seperti Orang arif Orang arif itu apa Orang yang bijaksana Yang membangun hidupnya Di atas dasar batu Yang teguh Yang kuat itu loh Bukan di atas pasir Sehingga ketika ada angin Badai Banjir Datang rumah itu yang didirikan Akan tetap kuat Kokoh Tidak tergoncangkan Tidak terguyahkan Tidak ada kerusakan Di dalamnya Tapi kalau orang itu Bodoh Orang itu Semaunya sendiri Dia bebal Itu seperti orang Membangun rumah Di atas dasar pasir Kena angin Kena banjir Besar kerusakannya Firman Tuhan mencatatnya Seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Mari kita belajar Biar firman Tuhan ini Mengingatkan Menyadari Bagaimana Hidup kita Sesungguhnya ya Next Dan Pergunakanlah Waktu Nah ini dia Makanya kita perlu belajar Time management Hari ini Ya all out Kita sungguh-sungguh Hidup di hadapan Tuhan Untuk all out Karena Tuhan Mengasih kita Dengan all out Dengan sepenuh Dia bahkan Tidak menyanyiakan Bahkan nyawanya Dia Berikan Sebagai korban Penebusan Atas hidup kita Katakan amin Dan hari ini Setelah selesai Pemberianan firman Kita pun akan Memanggil bagian Dalam perjamuan kudus Bagaimana Tuhan itu Sudah menunjukkan kasihnya Ketika kita masih berdosa Masih jauh Kita malah Dapat kasih karunia Memanggil dia Ya apa ya Bapak Sebuah hubungannya dekat Yang intim gitu Kita ini bukan orang asing Ya Asing di bumi Karena kita warga Kena derajat surga Betul Tapi di hadapan Tuhan Tuhan itu mengasih kita Dia memanggil kita Dia mengenal kita Setelah kita masih bakal anak Di kandung ibu kita Lihat Tuhan itu Wow Makanya kita Perlu Setiap waktu Terus mengingatkan diri Ya ya Nanti sebentar Kita akan Perjamuan kudus Kita harus benar-benar Memaknai dengan benar Bapak ibu saudara sekalian Dan lanjutnya Pergunakan waktu Yang ada Karena hari-hari ini Adalah Jahat Jadi harus Pergunakan waktu yang ada Buat apa Ya Apa yang kita buat Dengan waktu Waktu yang Tuhan beri Seperti itu Oke Haleluya Itu sebabnya Kita perlu belajar Bersama-sama tentang hal ini Paulus sudah menerangkan Tentang Tadi Yang jahat tadi Hari-hari ini adalah jahat Bahkan kejahatan ini Bukan sebuah Cobaan Tetapi kenapa orang-orang itu Bergumul Struggle Setengah mati dalam hidupnya Karena didapati Orang-orang tersebut Orang-orang tertentu Yang tidak mau belajar Yang tidak mau Berjalan dalam tuntunan Tuhan Dalam sehari-sehari Demi sehari itu Itu didapati Orang-orang tersebut Salah Dalam menggunakan waktunya Tidak bijaksana Mereka sembrono Ya Sumber daya yang paling mahal Dan paling berharga Itu adalah waktu Sungguhan Bapak Ibu Saudara Ada waktunya mungkin Seorang akan menyadari bahwa Betapa berharganya waktu Setiap jam Ada loh Beberapa orang Sangat berharga Dibandingkan dengan semua Yang dia punya Ditukarkan dengan waktu Itu Seolah-olah Tidak bisa Ya Soalnya itu kita Jangan sia-siakan ya Karena itu Disebut kejahatan loh Bahkan hari ini jahat Itu bukan ujiannya Tapi orang itu Menyanyiakan gitu Dengan berlalu Begitu saja Sehingga banyak persoalan Muncul Yang deretanya panjang tadi Yang penuh Jenuh kita Bulet Bundet gitu Ruet gitu loh Itu karena Kita gak bijaksana Dalam waktu-waktu Gak efektif Hidup kita Mari kita bersama Terus belajar Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Firman Tuhan Dalam kehidupan kita Ya Tidak berhikmat Dalam menggunakan Waktu-waktu Contohnya apa Ada anak Yang begitu susah diatur Mungkin Orang tuanya Tidak mengajar Tidak mendidik Tidak menjadi teladan Waktunya buat Hobinya saja Waktunya buat Keinginan-keinginan saja Dia lupa Dia orang tua Dia orang tua Yang harus berkata-kata Mengajar Kepada anak-anaknya Sehingga anaknya Susah diatur Tidak punya Apa Patokan Prinsip Tidak punya Liar Gitu Terus bercermin Apakah kita sudah Menjadi orang tua Yang bijaksana Kita menggunakan waktu itu Berkualitas Buat anak-anak kita Bukan hanya untuk semua Pokoknya aku hidupku Ini is my life Bukan kayak gitu It's my life Bukan Apalagi Rumah tangga Di ujung tanduk Struggle mereka Coba Renungkan Mungkin persoalan-persoalan Rumah tangganya Hubungan dengan pasangannya itu Jangan-jangan Kalau mau diselidiki akarnya Karena dia tidak bijaksana Untuk memberikan waktu Berkualitas Buat pasangan Dia tidak mengenal pasangan Bahwa bahasa kasihnya Ini adalah waktu yang berkualitas Bukan sekedar Kecukupan Ini kasih jatah Sebulan Atau sehari Segini Atau lebih Yang bisa dia beri Terus bukan itu Kehadiran kita Ini loh dibutuhkan Waktu berkualitas Bagaimana bisa Heart to heart Kita mendengar dia Mendengarkan rasa Perasaannya apa Mengerti dia Ya kan Pasangan kita mungkin Juga perlu Sehingga Dari situ Bisa timbul masalah Dalam rumah tangganya Perhatikan Bapak Ibu Kalau kita tidak bijaksana Jadi masalah Apalagi Banyak sekali ya Bisnis Ambruk Terilid hutang Pengusaha Atau Profesional juga Kita bekerja ikut orang Kenapa kita tidak dapat Promosi-promosi Karena mungkin kita didapati Tidak produktif Tidak cukup efektif Dan produktif Tidak bisa diandalkan Gitu Harusnya dikasih tanggung jawab A Selesai harusnya Satu jam Kita kerjakan itu Berjam-jam I think Mana bisa orang-orang Kayak gitu dipercaya Diangkat Dipromosi Atau Bagaimana Tidak bisa Makanya kita harus Belajar bersama-sama Efektifkah waktu Yang Tuhan beri Sejam demi sejam Sehari demi sehari Mari sama-sama Bapak Ibu Bercermin Akan Firman Tuhan ini Ya semuanya itu terjadi Karena Orang-orang tersebut Ada menyepelekan Dalam menggunakan waktu Mereka gunakan Dengan secara bodoh Bebal Harusnya Digunakan secara arif Dan bijaksana Efektif Katakan amin Yang mengerti firman Tuhan ini Yang mau katakan amin Yang mau menjadi efektif Dan produktif Dan arif Yang disebut Tuhan itu Katakan haleluya Puji Tuhan Amin Amin Haleluya Ayat 17 Sebab itu Janganlah Kamu bodoh Ya Jangan Jangan lakukan lagi Kalau kita sudah menyadari Iya ya Aku kurang waktu Buat anakku Buat pasanganku Yang berkualitas Aku Selama ini aku ngomong Tapi gak mau dengar Atau di dalam perusahaan Kita harus Skillful kan Kita harus upgrade Capacity Kita harus makin tajam Sebelum diminta tanggung jawab Kita harus sudah Kasih report itu Itu kan bagus Itu keren Ya gak gitu Wow Pimpinan kita akan Wah tebelalak Orang ini ekselen sekali Apa yang dipercayakan itu Dia well done Well done Dan Dan semua Beres Luar biasa Nah makanya Jangan kau bodoh Tapi usahakanlah Kata usahakanlah Ini ada effort Artinya bagian kita Yang harus kita kerjakan Usahakanlah Kita harus berusaha Kita harus berusaha Karena Dunia ini sedang menuju Kepada kesudahannya Kebinasaannya Ya kadang Membuat santai Bermalas-malas Santai Kita gak tahu Ujungnya itu Padahal Struggle sekali Hidup mati Kekal Tapi kita dibuai Dengan semua kenyamanan Kalau kita gak mengerti Kehendak Tuhan Setiap jam Setiap waktu Setiap detik itu loh Berbicara tentang Hidup dan mati Seseorang Di hadapan Tuhan Kalau mereka tidak Berulikasi karunia Di hadapan Allah Kerajaan Allah Kenapa satu orang Diselamatkan Sosorga bersorak-sorak Karena itu berbicara Hujur dan mati Satu orang Dimana Kristus Sudah melakukannya Di kalvari Harusnya banyak orang Berulikasi karunia Melalui hidupmu Hidupku Tapi kita Bagaimana Apakah sudah jadi batu sandungan Atau justru Jadi batu sandungan Atau sebaliknya Harusnya Jadi inspirasi Jadi kesaksian Jadi berkat Jadi garam Dan terang Itulah yang kehendak Tuhan Dalam hidup kita Hai umat yang dikasih Tuhan Haleluya Ya Sehingga usaha kita Tujuannya ini Supaya Ketika kita berusaha Sedemikian rupa Mengelola Kita struggle Kita bangun lebih pagi Kita cari kehendak Tuhan Kita berdoa Tuhan Apa yang kau kehendaki Jalan mana yang harus ku tempuh Stay Atau go Atau pergi Ketempat dimana kau Inginkan aku pergi kesana Untuk bertemu dengan si A, si B Untuk say something Menyatakan kebenaran Memperkatakan firman atau apa Pasti ada tuntunan Tuhan Pasti Jika kita Berusaha tadi Bangun lebih pagi Cari kehendak Tuhan Berdoa Di dalam pergumulan Persimpangan-persimpangan Dalam pekerjaan kita Wah harus bagaimana ya Seperti ini Aku harus Libatkan Tuhan Dalam perencanaan kita Tuhan Ketusan apa yang harus Apakah ini baik Apakah ini benar Apakah ini Yang tepat tadi Yang sempurna Yang kehendakmu Tuhan Coba pikirkan Supaya kita mengerti Kehendak Tuhan Nah ini dia tujuannya Supaya kita mengerti Kehendak Tuhan Karena jika kita Tidak mengerti Kehendak Tuhan Maka kita Bisa bersalahan Berdosa Akhirnya terhempas Dari hadapan Tuhan Karena kita salah sangat Kita curiga Karena kita Tidak paham Hati Tuhan Kita tidak mengerti Hati Tuhan Hati-hati Bapak Ibu Saudara Ya Orang yang tidak Mau memperhatikan Apa yang penting Dan mengerjakan Apa yang menjadi prioritas Untuk masa depannya Orang yang tersebut Akan berakibat Ia akan menuai Persoalan Demi persoalan Di kemudian hari Ada sebenarnya Ada banyak hal Yang tidak perlu terjadi Tidak perlu kita Susah payah Jika kita sudah Mengantisipasinya Kita sudah memikirkannya Ya Kita tahulah ya Kita mau berjalan Di sana Di situ ada lubang Harusnya kita tahu Kita bisa hindari Tidak perlu Terpelosok Jatuh Tidak perlu Kalau kita ini Berjalan dalam Tuntunan roh kudus Karena roh kudus itu Roh doa Bahkan roh kudus itu Yang akan menyertai kita Menolong kita Roh kudus itu Dia Allah Ribadi Allah juga Yang tahu akan masa depan Yang akan memberitahukan Kepadamu Hal-hal yang akan datang Firman Tuhan Menulis seperti itu Roh kudus itu Akan menolong kita Memberitahukan pada kita Hal-hal yang akan datang Jadi kita tidak perlu Jatuh dengan hal-hal yang Sepele harusnya Karena hikmat Tuhan Ada di dalam setiap hidup kita Memperingatkan Sehingga kita tidak perlu Ya kan Tetapi kenyataannya Untuk yang prioritas Dan yang penting saja Kita Susah payah Karena kita Tidak memberi Hati yang terbuka Untuk diselidiki Untuk dia Bertakata Dalam hidup kita Terus kita Semaunya Sendiri saja Artinya Kalau kita All out Hidup di hadapan Tuhan Tidak mau seperti itu Kalau kita All out di hadapan Tuhan Berilah ruang Untuk Tuhan Bekerja Menyelidiki Dan berkata-kata Berbicara Dalam hidupmu Hingga Kau akan mengalami Kasih karunia Kau akan mengalami Kemurahan Kebaikan Akan Menabrak itu Selainnya Kamu akan dipenuhi Hidup kita akan Berkemenangan Bapak Ibu Saudara Katakan amin Haleluya Haleluya Ini hal yang perlu kita ingat Apa itu Ingatkan diri kita Sadarkan selalu Bahwa waktu Akan terus berjalan Dan tidak akan pernah Menunggu Setiap orang itu Bisa menunggu Engkau Anda Saya Kita semua Bisa menunggu Ya kan Ada apa Anak lagi repot Atau apa Lagi mandi Lama-lama Atau janjian Terlambat sedikit Kita bisa toleransi Untuk hal tertentu Karena orang itu Bisa menunggu Tetapi tidak demikian Untuk sang waktu Entah kaya miskin Dia raja Atau rakyat jelata Apapun status sosialnya Apapun dirinya Jabatan posisi Apapun Yang mewakili Seseorang Berhubungan Dengan waktu Dia tidak pandang bulu Waktu itu Akan terus berjalan Dan tidak pernah menunggu kita Siapapun kita Keadaan kita Apa Bagaimanapun Betul Ya kan Ya Dia akan terus berjalan Ini Ini berkurang terus Waktunya Enggak menunggu Lagi ibadah Lagi menyembah Tuhan Lagi kita tidur Lagi apa Tetap dia berjalan Dia tidak menunggu Ingatkan diri kita Jangan pernah menyianyakannya Sehingga kita menyesal Di kemudian hari Kita belum melakukan ini dan itu Enggak efektif Bapak ibu saudara sekalian Biar kiranya firman Tuhan ini Mengingatkan kita Supaya Kita ada di pusat Kehendak Tuhan Ya Apalagi kita ingatkan Penyesalan Datang atas waktu Yang berlalu dengan sia-sia Penyesalan Betul sih Yang kata orang itu Penyesalan datangnya terlambat Tetapi Kalau bisa Enggak menyesal Kan lebih baik Karena kita sudah Didapat di bertanggung jawab Atas hidup yang Tuhan beri Katakan amin Ya Kalau kita penuh penyesalan Aduh kenapa Aku lakukan itu Bodoh sekali Konyol sekali Aku bisa ya Bisa-bisa Aku melakukan hal yang Enggak gitu Harusnya kan enggak Aku tahu tuh harusnya Ngapain Tapi Menyesal dia Ayo bapak ibu saudara sekalian Mari kita renungkan Bersama-sama Kita sadari hidup ini Ya Kemudian apalagi Waktu kita sama 24 jam sehari Dan kita enggak bisa beli Enggak bisa nambah Mau beli di mana Enggak bisa Kalau kita sudah lewat Satu jam Ya sudah Yang bisa kita perbaiki adalah Belajar dari yang lalu Untuk masa depan kita Katakan amin Ya Amin 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 ya Tuhan Nah ini Lanjutkan Ini sebuah Perhitungan yang saya Kira-kira Buat untuk kita Menyadarkan Menyentakkan kita Ya Coba Jika rata-rata manusia itu Tidur tujuh jam Kata medis itu Lima sampai delapan jam Yang sehat Ya kan Kurang dari lima jam Juga nanti bisa potensi sakit Kebanyakan tidur juga Akhirnya juga bisa sakit Karena otot Saraf Banyak bergerak itu Juga bisa sakit Lumpuh dan semuanya lemah Enggak fit Enggak bugar gitu Nah Anggap aja lah Tujuh jam Berarti Tiga puluh lima Satu tahun Kali tujuh jam Itu dua lima 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 Dua ribu Lima ratus Lima puluh lima jam Saya sudah menghitungnya Kalau dibagi Dua puluh empat jam sehari 106 hari Dalam setahun Kita pakai Untuk apa Tidur Selanjutkan Jika sampai usia kita Tujuh puluh tahun Firman Tuhan katanya Manusia itu Tujuh puluh lapan puluh Sisanya penderitaan Tidak pilih dari Satu puluh Ya Musa itu tulisan Musa Nah Jika kita katakanlah Tujuh puluh Tujuh puluh tahun 106 hari ini Kali tujuh puluh tahun Itu Tujuh empat dua hari Maka Tujuh empat dua Tujuh ribu Tujuh ribu Tujuh empat ratus Dibagi Tiga enam lima hari Dua puluh koma tiga tahun Seumur hidup kita Tujuh puluh tahun itu Dua puluh tahunan itu Hanya untuk dipakai tidur Tidak ada yang salah sih Kita membutuhkan res Kita bukan robot Ya Saya paham Tapi Ayo Mungkin Kita harus menyadarkan Jangan tidur terus Bangkit Kata Firman juga Hari sudah siang Jangan tidur terus Kerjakan Hal yang bernilai kekal Dalam hidup kita Ya kan Apalagi nih Jika rata-rata manusia Bekerja delapan jam sehari Ya Tiga enam lima kali delapan Dua sembilan Dua puluh jam Jadi Seratus dua puluh dua hari Dalam setahun kita bekerja Jika bekerja selama lima puluh tahun Karena kita ada waktu pendidikan kan SD, SMP, SMA Kalau bisa kuliah dan segala macam Baru masuk dunia kerja Tidak semuanya sih Seperti ini Tapi pada umumnya Mending bekerja Bisa lima puluh sampai Ke atas ya Mungkin empat puluh Atau bahkan enam puluh tahun Juga bisa bekerja waktu kita Tapi katakanlah ini lima puluh Ada enam ribu seratus hari Dan dibagi tiga enam lima Enam belas koma tujuh tahun Seumur hidup kita Untuk kita pakai kerja Dua puluh tahun sekian untuk tidur Enam belas tahunnya untuk bekerja Nah ini ada satu ayat firman Tuhan Yang Tuhan ingatkan pada waktu saya Mempersiapkan sharing ini Lukas 10 ayat 41 Tapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta Kok khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Tapi hanya satu saja yang perlu Maria telah mengambil bagian yang terbaik Yang tidak akan pernah diambil Daripadanya Mungkin kita perlu Apa Belajar daripada perkataan Yesus ini Firman Tuhan ini Kita harus cari Kehendak Tuhan Berdoa Cari kehendaknya Supaya tidak berlalu dengan sia-sia Tidak berjumah Tapi efektif Tuhan Yesus itu Memulai pelayanan 30 usianya Tapi dalam waktu 3,5 tahun Pelayanan begitu efektif Injil sampai ke seluruh dunia Dia bisa memuridkan orang-orang Temuncul rasul-rasul hamba-mamba Tuhan Murid-murid itu Luar biasa Sampai kita ini Beroleh bagian juga Keselamatan di dalam Tuhan Begitu efektif 3,5 tahunnya Tuhan Yesus itu Tapi ada waktu persiapannya Ya Nah bagaimana dengan hidup kita Apa yang kita sudah siapkan Sehingga hidup kita akhirnya menjadi efektif Bapak ibu saudara Renungkan sama-sama Ya Sudahkah waktu kita efektif Ya Bagaimana hidup kita efektif Bagaimana kita dapat arif dan bijaksana Seperti yang tertulis di firman tadi Dalam menggunakan waktu yang Tuhan beri Ini dia Ada beberapa Yang saya Tools Yang kita bisa bantu Jadilah arif dan efektif Dalam memanage waktu Arif dan efektif Kita harus mengelola itu Setiap talenta Jangan siasakan Jangan dikubur Ya Efektifkan Delegasikan apa yang bersifat rutin Dan jadilah teladan yang baik Hal-hal rutin tadi 80% tadi Seolah-olah Kalau kita bisa mendidik Mengajar Seorang memultiplikasikan Melakukan Ajarkan apa yang kita lakukan Lakukan apa yang kita katakan Maka orang-orang itu bisa mengikuti teladan kita Bapak ibu saudara Kita kasih kepercayaan Delegasi Kepada mereka Tapi kalau kita tidak melakukan persiapan Tidak mendidik Mengajar Jadi teladan Bagaimana mungkin Ya tidak bisa lah ya Ya kan Terus apalagi Tambahkan waktu Untuk belajar hal-hal baru Kalau kita tidak invest Ada seorang motivator TDW Tung Desemaringen Pernah Mengajar Dalam seminarnya Kalau kita mau investasi Investasi itu leher ke atas Jangan leher ke bawah Kalau kita mau investasi itu leher ke atas Apa maksudnya Pengetahuan Belajarlah hal-hal baru Isi Otak kita ini Dengan hal-hal yang Produktif dan efektif Akhirnya kita juga maksimal Hidup kita Leher ke atas Investasinya Kalau leher ke bawah Anda tahu akan berakhir seperti apa Ya kan Ayo Tingkatkan ketangkasan Atau keterampilan Untuk menyelesaikan prioritas yang penting Dan mendesak Kita harus tahu Skala prioritas Bapak Ibu Saudara Yang urgent dan important Ini dia Ya Prioritasnya Urgent dan important Urgent tidak important Tidak urgent Tapi important Tapi penting Tidak mendesak Dan tidak penting Aplikasinya apa Contohnya apa Saya coba Cari ya Buat kita dapat Lebih mudah memahami Seperti itu Urgent dan important Contohnya deadline Deadline Di dalam pekerjaan kita Semua pasti Bersentuhan dengan deadline Deadline lah ya Kita punya Kalau kita gak Selesaikan deadline Maka kita akan miss Disitu Dan akhirnya menyesal Menanggung sebuah kerugian Dan penyesalan Dan semuanya itu Ada deadline Ada bayi menangis Itu kan urgent and important Kalau ada anak kita Bayi baby menangis Itu kan kita pasti akan take care Kita akan drop semuanya Betul lah betul Untuk take care Urgent and important Apalagi Kecelakaan Kebakaran Ya Kita pasti akan drop Dan kita akan Nah berusaha Persiapan ujian Itu juga Urgent and important Urgent tidak important Panggilan telepon Whatsapp Balas WA Balas SMS Menerima panggilan Urgent tapi gak begitu penting Orang itu bisa menunggu Kalau kita lagi ada hal yang lebih Urgent dan important Nanti saya telepon balik Itu kan bisa Ya kan Tidak urgent tapi important Apa itu Family time Waktu berkualitas dengan pasangan Contohnya Waktu berkualitas main Sama anak-anak kita Contohnya Jangan hanya terus Bekerja Lembur Tapi kita gak ada waktu dengan anak No Anak kita itu Gak cukup hanya Terima penyediaan uang Atau apa Yang bisa kita beri Tapi mereka juga butuh Hadir kita Ingat itu Hadir kita diperlukan Lebih bahkan Daripada Apa yang kita bisa bawa Pada mereka Gift Hadiah makanan Atau apa Ya kan Family time Self improvement Untuk upgrade skill Saya sampai hari ini Terus belajar Bapak ibu saudara Bahkan saya harus Masih setahun lagi Doakan ya Harus menyelesaikan kuliah saya Tahun depan saya sudah mau Bisa mau masuk ke skripsi Harus belajar Terus upgrade skill Ya Self improvement Karena kalau kita Enggak mengisi Apa yang bisa keluar Apa yang kita bisa ajarkan Kalau kita enggak mengisinya Kalau kita enggak belajar Ya kan Gitu Rekreasi Traveling Itu juga perlu Diperlukan Walaupun enggak urgent sih Tapi itu penting Setuju ya Itu penting Kita perlu butuh refresh Sudah suntuk Dengan pekerjaan Problematikanya Kita perlu butuh refresh Tidak urgent Tidak important Ya Nonton TV Medsosan Main hp Main games Itu Enggak urgent Enggak important Tapi kebanyakan orang Coba lihat Perhatikan Di sekitar kita banyak Orang tua Anak-anak muda Get Ters Enggak bisa lepas Main gamenya Atau apa Medsosanya Terus Enggak bisa lepas Bayangkan Bagaimana masa depan Orang-orang seperti itu Jika Banyak waktunya Hanya untuk ini Dia enggak sadar Dengan orang-orang Makan anak itu Akan antisosial Susah bergaul Masa depannya pun suram Bagaimana Dia bisa Enggak bisa Membawa diri Pada orang Berrelasi Ya kan Coba Seperti itu Bapak ibu saudara Ada satu ayat Timan Tuhan Di dalam lukas 4 Ayat 53 Mereka senantiasa Berada di baik Allah Dan memuliakan Allah Ini peristiwa yang melatar Belakangnya adalah Murid-murid Setelah Ditinggal Yesus Yesus sudah mati Lalu bangkit Lalu Ditemukan tuburnya kosong Dan semuanya Ada berita Dua perempuan itu Ketemu Tuhan Malekat Ketemu malekat Tuhan Yesus sudah bangkit Lalu Akhirnya Tuhan Yesus menemui mereka Dengan tubuh kemuliaan Makan semua Makan ikan Dan lain Itu latar belakang Dari ayat ini Lalu naik ke surga Nah Pada waktu Yesus naik ke surga Murid-murid itu Menyaksikan cara langsung Dengan mata jasmaninya Dan setelah Yesus naik ke surga Mereka bersuka cita Dan mereka senantiasa Berada di baik Allah Dan memuliakan Allah Artinya apa? Murid-murid Ketika menyaksikan Tuhannya Naik ke surga Mereka bersuka cita Dan ini yang mereka lakukan Mereka senantiasa ada Di baik Allah Apa yang terjadi di baik Allah? Mereka menyembah Tuhan Dan mereka memuliakan namanya Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara Biarlah itu menjadi penyembahanmu Apapun yang kau lakukan Kerjakan Biarlah itu Mendatangan kemuliaan Bagi Nama Tuhan kita Yang mengerti katakan Amen Amen Jika kita mengerti semuanya ini Sob inilah yang Tuhan Gondaki Jika hal tersebut Kita latih Secara konsisten Terus menerus Bukan hanya sehari ini aja Ketika kita mendengar hal ini Tapi besok kita lupa Enggak melakukan lagi Hati-hati Kita enggak bijaksana Kita bodoh Ya Kita jadi arif Arif bijaksana Dan efektif hidup kita Kita lakukan konsisten ini Sekarang prioritas ini yang penting Dan arif ini mendesak Dan penting tadi Dengan konsisten Dengan benar Maka ini yang terjadi Kita akan menjadi Pribadi yang efektif Dan produktif Kita akan menjadi Pribadi yang efektif Dan produktif Kita akan menjadi Pribadi yang siap Untuk menerima anugerah Yang baru Yang sempurna Yang datang daripada Tuhan Bahkan kita akan Antusias setiap hari Karena semua Selalu baru setiap hari Rahmatnya Anugerahnya selalu baru Setiap hari Passionate gitu loh Ada harapan gitu loh Enggak lemes Enggak tahu Mau dilakukan apa Bukan yang seperti itu Ya Maka kita itu akan Passionate Kita akan Siap untuk hari What next Apa lagi Aku akan berpetualang Dengan Tuhan Aku bersama dengan Yesus Aku akan melakukan perkara-perkara besar Wow Apa lagi ya hari ini Surprise apa yang Tuhan bisa Tunjukkan Bersama-sama Wah itu dia Kita akan menjadi pribadi yang siap Dipakai Tuhan Jadi berkat kesaksian Dan inspirasi bagi banyak orang Inilah Yang Tuhan mau Dalam hidup kita Bapak Ibu saudara sekalian Yang mengerti katakan Amen Ya Si Tuhan Haleluya Biar kiranya firman Tuhan ini Mengingatkan Supaya kita ini dapat hidup di hadapannya Kalau kita ini mau mengasihi Tuhan Karena Tuhan sudah Lebih dahulu mengasihi kita Tunjukkan kasih kita kepadanya Dengan sikap Kasih itu gak cukup di Perkataan kata-kata saja Kasih itu nyata lewat perbuatan Perbuatan nyata Jadilah Hamba-mba Tuhan Jadilah anak-anak Tuhan yang all out Dengan sepenuh hati Kasih Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Segenap kekuatan akalku Di jiwamu Semuanya All out Tapi Biar itu benar Kita mengasihi Tuhan Ketika kita menghargai setiap waktu Kita memiliki time management Kita bisa mengelola waktu Dengan baik Haleluya Terima kasih telah menonton